Intro Selanjutnya hari Pramuka yang jatuh setiap 14 Agustus turut diperingati dunia pendidikan seperti DSDN Karangmekar 1 dan 5 Banjarmasid melalui momentum ini diharapkan membentuk karakter pelajar Profil Pancasila sesuai penerapan kurikulum Merdeka Belajar Hari Pramuka diperingati setiap 14 Agustus Namun tahun ini bertepatan jatuh pada hari Minggu Mengingat dunia pendidikan pada hari tersebut libur diperingatilah lebih awal yaitu pada Sabtu 13 Agustus 2022 seperti yang terlihat di SD Negeri Karangmekar 1 dan 5 Banjarmasin Jalan Pangeran Antasari Peringatan Hari Pramuka ke-61 bertema mengabdi tanpa batas untuk membangun ketangguhan bangsa ini menunjukkan tekad berkontribusi bagi masyarakat di berbagai bidang Seperti di sektor pendidikan di dalam gerakan Pramuka para murid telah dibina untuk memberikan perhatian terhadap sesama agar siap membantu orang lain yang membutuhkan Karakter inilah yang ingin ditanamkan sejak dini sehingga kepribadian yang tangguh dan disiplin bisa menjadi cerminan dalam berperilaku sehari-hari Dengan momentum Pramuka ini mudah-mudahan kita harapkan kepada anak-anak kita dari Karangmekar 1 dan 5 bisa bekerja sesuai dengan Mata Pramuka pada tahun ini bekerja tanpa batas jadi oleh sebab itu seluruh guru dan juga siswa bisa menerapkan apa yang ditampaikan oleh Kornas tentang bekerja tanpa batas Karakter seperti apa Pak? Pendidikan Pramuka di bagian anak-anak tanah Ya karakternya sangat luar biasa Pertama dia adalah satu generasi yang bisa menanamkan cinta tanah air takwa kepada Tuhan yang maesah dan dia disiplin Oleh sebab itu dengan gerakan Pramuka harapannya SDN Karakter 1 dan 5 juga bisa menerapkan apa-apa yang dijarikan oleh pembina Pramuka untuk disiplin dalam belajar, disiplin dalam segala hal di sekolah musim-musim Berharap ini bisa diteruskan kegiatannya ini karena jelas-jelas positif Pak ya Kegiatan Pramuka itu membentuk kepribadian yang tangguh Apalagi sekarang kan kita sudah memakai kurikulum merdeka Pak Dimana di kurikulum merdeka itu kita mengembangkan profil Pajir Pancasila Salah satunya beriman dan bertakwa Juga mandiri, berpikir bernalar kritis Dan juga kemampuan mereka untuk mandiri Pak, itu yang penting Puncak peringatan Hari Pramuka Nasional tahun ini dilaksanakan di lapangan utama Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur persamaan dengan upacara pembukaan Jambore Nasional Eko Anggoro, Banjar TV Terima kasih Terima kasih Terima kasih